Pemirsa kembali di IDX Opening Bell dalam analisis pasar dan masih bersama Frederik Rasali, Vice President dari Research Arta Sekuritas. Kita lanjutkan Mas Frederik, langsung saja sektor telekomunikasi, bagaimana hari ini untuk di koleksi? Sepertinya masih ada euforia untuk telekomunikasi itu di saham ISAT ya, karena kemarin baru menyelesaikan, ya Indosat, baru menyelesaikan penjualan seribu menara dengan total nilainya 1,95 triliun. Ini kan jadi fresh fund untuk Indosat dan bisa digunakan untuk ekspansi. Sedangkan untuk yang lainnya sepertinya masih menunggu ya, dalam arti saat ini kan persaingan dagang dalam telekomunikasi itu cukup ketat. Dan yang perlu kita ketahui nanti di kuartal 3 ini apakah ada ekspansi pada margin laba. Kalau yang perlu kita cermati berarti selain ISAT, Telkom mungkin ya? Telkom ya, Telkom masih cukup menarik, ekspansinya masih cukup besar. Hanya saja kemungkinan besar di atas 4 ribu ini sudah cukup, bisa dibilang sudah cukup fair value ya, ada di fair value. Kalau kita lihat Fren ini dalam 2 minggu terakhir ini kan sempat terus rel kenaikan begitu ya, tapi ternyata sempat turun lagi. Nah apakah ada peluang juga lebih baik para pelaku saham bisa melihat saham Fren? Saya kurang mengamati itu untuk Fren. Oke, baik. Itu kalau dari sisi telekomunikasi ya, kalau untuk sektor-sektor apa saja yang bisa mengerek indeks, setidaknya di posisi saat ini atau justru bisa lebih rebound lagi dari posisi yang saat ini? Saya melihat properti dan perbankan masih cukup menarik ya. Perbankan itu sudah banyak terdiskon di beberapa waktu sebelumnya, dan pada bulan ini akan ada laporan keuangan, jadi kemungkinan dengan harga yang saya bilang relatif murah dari valuasi, ini bisa terkerek dalam waktu singkat ini, dalam bulan ini istidaknya. Lalu untuk properti, kita bisa melihat penjualan mulai ada pick up ya, terutama seperti CTRA, itu marketing sales sudah mencapai 4,8 triliun, sedangkan target pada tahun ini adalah 6 triliun. Jadi on track. Ini termasuk ekspansi ya untuk Ibu Kota Baru kayaknya ya? Saya kurang tahu untuk detailnya. Selain properti, tadi perbankan sudah, pertambangan? Pertambangan untuk coal mining saya rasa masih bergantung pada demand dari Tiongkok ya, yang saat ini kalau memang demand dari Tiongkok sendiri masih cukup slow, saya rasa peningkatannya akan terbatas. Kita bisa lihat dari harga masih cukup tertahan ya, kita lihat ada sedikit peningkatan, tapi masih cukup tertahan. Biasanya di kuartal 4 itu akan meningkat karena ada permintaan untuk thermal coal, untuk pemanas. Untuk Vale ini, kan dia sudah resmi di festasi ke Main ID ya. Inco sendiri kemarin sempat jatuh ya. Bagaimana dengan prospeknya hari ini? Inco, satu tergantung dari di festasinya, pada di harga persahamnya berapa. Itu kan yang belum diumumkan hingga sekarang. Nah, jadi kalau prospek untuk investasi, itu cukup spekulasi saya bilang. Jadi fundamentalnya masih belum jelas untuk apakah transaksinya di harga tertentu, tapi kalau kita bicara untuk spekulasi, cukup menarik. Untuk spekulasi? Untuk spekulasi. Untuk trader? Dari pertambangan begitu ya. Tadi sempat disebutkan ada perbankan dan juga ada sektor properti, belum sempat disebutkan dari perbankan sendiri mungkin yang bisa dikoleksi oleh para pelaku pasar hari ini? Secara evaluasi, BNI dan BRI masih cukup murah. BNI dan BRI, oke. Hanya dua itu yang menurut saya paling menarik. BDMN tadi, dana mon sendiri akan sempat? Kurang, oke. Jadi BRI dan masih BMRI begitu ya. BRI dan BNI. Dan BNI, oke. Dan ada mungkin rekomendasi Anda untuk saham-saham lain yang bisa dikoleksi untuk hari ini? Sudah saya rekomendasikan. Hanya sektor BRI, BNI. Oke, baik. Terima kasih, Mas Fadi. Terima kasih, Mas Fadi. Oke, pagi ini. Terima kasih.